Persebaya Surabaya segera menggelar seleksi pemain internal binaan jelang persiapan untuk kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Tim Bajung Ijo ini akan memanggil semua pemain yang pernah membela Persebaya U20. Selain itu memanggil semua pemain yang membela klub-klub di luar Persebaya untuk mengikuti seleksi. Persebaya U20. Persebaya U20 berasal dari klub internal binaan Persebaya serta alumni Persebaya U20. Semua pemain bakal dikumpulkan untuk kembali dipilih menjadi pemain Persebaya musim depan. Harapannya muncul bibit baru pemain muda yang merupakan pemain asli binaan tim internal Persebaya. Ini sekaligus menjadi komitmen manajemen dalam pembinaan dan mengorbitkan pemain muda di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Itu akan kita bubannya, kita pulangkan semuanya. Yang semua pemain-pemain yang ada di luar, binaan kita yang ada di luar, yang kemarin banyak membawa tim-tim Liga 3 naik ke Liga 2 lah. Ada sekitar 4-5 tim menggunakan jasa pemainnya Persebaya yang juara U20 waktu itu. Itu kemungkinan semuanya akan pulang dan akan seleksi semua. Akan dapat dipantau lagi. Nantinya seleksi pemain menjadi bagian untuk kesiapan Persebaya setelah kehilangan belasan pemain inti yang hijrah ke klub lain, termasuk 4 pemain asing. Persebaya tengah mempersiapkan tim yang mayoritas dihuni oleh pemain asli binaan bajul ijo. Juli Susanto, JTV, Surabaya, Jawa Timur.